Bisnis kalian itu gak akan pernah besar kalau gak bisa ngelakuin hal yang satu ini. Kalau aku coba, sebenernya hal simpel. Yaitu gimana cara nentuin buat bikin harga jual. Nah, tapi kenapa gue bilang bisnis kalian gak akan berkembang kalau gak bisa ngelakuin ini? Karena seperti yang kita tahu nih, ternyata harga jual ini sensitif banget. Nah, karena harga jual ini sensitif, karena gini, basicnya. Kalau misalnya kita jual kemurahan, laku gak kalau kemurahan? Laku sih. Tapi, yang jadi masalah adalah bisnisnya kadang belum tentu bisa berkembang. Bisnis kalian mati. Kenapa beberapa bisnis kalian mati? Sekarang hitung deh. Bisnis makin gede. Itu biaya yang makin banyak. Biaya karyawan, biaya operasional. Belum lagi ada yang namanya pajak. Nah, mateng loh kalau udah kena pajak. Gak dihitung. Marginnya gak dihitung buat pajak. Kena deh. Apalagi kalau misalnya omset kalian udah nyampe di atas 4,8 miliar. Langsung tambah PPN. Dan terus kita gak ngerti. PPN itu ditanggung sama diri, gak ditanggung konsumen. Karena akan diri sendiri 11%. Wah, bisa gulung tikar. Langsung on the spot. Nah, tapi kalau barangnya kemahalan. Nah, repot juga. Kenapa? Susah laku. Kalau susah laku, ujung-ujungnya apa? Tutup juga. Jadi kayak maju salah, mundur salah. Bener gak? Terus gimana cara bikin harga jual yang ideal. Dan ibaratnya harga jual yang selain nama ya win-win gitu ya. Tapi selain win-win, tapi harga jual ini tetap bisa bikin laku. Karena biasanya nih, ngomongin harga sama ngomongin pembelian, itu biasanya suka kayak gini kalau dibikin grafik. Sampai ya, ini gue bikin grafik. Kalau harganya di atas, harganya tinggi nih. Ini kan harga nih. Harga ini order. Kalau gue bikin di atas, harganya mahal. Ordernya dikit. Bener gak? Nah, tapi kalau gue bikin kemurahan, ordernya banyak di sini kan. Ordernya banyak nih. Ordernya banyak. Tapi, ya lo dapet ofisnya dikit juga. Bener gak? Berarti yang paling ideal gitu kan? Nah, kalau misalnya kita di atas kan kayak gini nih grafiknya. Berarti yang di tengah-tengah sini lah. Bener gak? Jadi yang harganya oke, ordernya cukup oke gitu kan. Dan ini kan masalahnya gini juga. Kita gak bisa testing harga tiap bulan ganti harga, bener gak? Dimakai-makai juga sama pembeli gitu, dianggap main-main. Jadi kita harus dari awal udah tepat gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Cara pertama sebenernya yang perlu kalian lakuin adalah pertama kita hitung dulu. Harus bener hitung semua biaya produksi. Nah, ini tuh jangan sampai salah nih. Karena kalau salah bisa jadi udah merugi, boncos lagi. Nah, buat ngitung biaya produksi gitu ya. Yang perlu dihitung tuh gini. Biaya tuh ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Nah, kenapa kita ngitung kayak gini? Yuk kita bahas. Biaya tetap tuh apa aja sih? Contoh, misalnya nih. Biaya kain. Bahannya. Ini kita contohnya baju ya. Misalnya contoh biaya produksi. Ini contohnya adalah baju. Yang simple ya. Tapi kalian bisa coba dari bisnis kalian, macam-macam. Contoh, biaya apa? Biaya kain. Kain itu tetep gak sih? Tetep. Semeter ya segitu. Memang ada naik turun. Tapi maksudnya naik turunnya tuh gak akan jauh-jauh banget lah. Misalnya, biaya kain harga produksinya buat satu baju katakanlah 15 ribu. Tetep nih. Paling juga beda-bedanya dikit. Kedua, ongkos jahit. Nah, ini ongkos jahit. Ini kan beda nih. Jahit ini bisa kita kerjain in-house, bisa kerjain outsource. Kalau outsource mungkin bisa lebih fix, tapi mungkin lebih mahal. Kalau in-house, bisa lebih murah. Tapi kalau ordernya, tapi kan gajian ya. Kalau ordernya gak banyak, mati juga gitu kan. Anggap lah. Ini kita masukin fix juga ya. Kalau misalnya kita outsource 15 ribu. Nah, terus gini. Ada gak biaya kirim? Nah, biaya kirim tuh gini. Sampai gudang kita. Bukan sampai konsumen dulu nih. Jangan sampai gak dihitung. Dihitung 15 ribu, 15 ribu, 30 ribu. Lupa. Tiap ngirim tuh keluar 1 ribu gitu kan. 1 ribu juga duit. Bener gak? Hitung. 1 ribu. Nah, ada gak biaya lain? Ada. Contoh, biaya lain tuh, ini kan berarti barang udah jadi baju ada di tempat kita. Bener gak? Nah, ketika kita nyimpen, kita butuh tempat gak? Butuh dong. Nah, masalahnya biaya ini, ini jadi biaya tidak tetap. Kenapa? Karena kita gak bisa hitung perpisnya. Contoh, kita pesawat gudang. Gudang tuh berapa? Oh, katakanlah gudangnya setahun kita bayar 20 juta deh. Sebulan 2 juta. Ya, 2 juta kurang ya. Nah, 2 juta ini kan buat nyimpen banyak. Bener gak? Jadi, tau gak perpisnya berapa? Nah, gak bisa nih. Ini masuk biaya tidak tetap. Tapi, kita bisa kira-kira, oh, ordernya makin banyak, muternya makin cepat, itu makin murah. Kalau ordernya makin sedikit, makin mahal. Listrik. Air. Biaya-biaya penyimpanan nih kan. Nah, terus udah gitu, ada lagi misalnya nih. Karyawan. Buat jaga gudang ya, buat jaga tempat. Ini kan ada biaya nih. Nah, ini kita bisa totalin, nanti kita kira-kirain. Masukin lagi ke sini komponennya. Gitu, dengan yang biasa. Nah, ini kalau bisa diefektifin, ini makin murah. Bakal turun ke sini. Gitu, misalnya ya katakanlah biaya tidak tetap ini, kalau dihitung ujung-ujungnya ya per baju, karena belum lame, 5 ribu deh. Gitu kan. Nah, terus udah gitu adalah biaya lain. Ada lagi nih, misalnya kita buat, kita udah bikin, kita udah nyimpen. Sekarang kita mau jualan. Nah, ini adalah biaya produsenya dulu. Beli sampai nyimpen. Nah, udah gitu kita perlu ngapain? Kita mau ngelakuin marketing dan sales. Bener nggak? Marketing dan sales. Nah, marketing dan sales ini, nah kita ditanya nih sekarang jualannya. jualannya mau online atau mau offline. Kenapa? Karena dua-duanya ada biaya kan. Nah, bener nggak? Kalau online, udah pasti nih. Ada admin marketplace. Bener ya? Ada biaya iklan. Ada biaya endorse. Ada biaya affiliate. Masih komisi. Gitu kan. Kalau offline, mungkin teman-teman sewa lapak. Terus, mungkin teman-teman di sini iklan-iklan juga ya. Pasang billboard. Bener nggak? Ada biaya IPL kalau di mall. Bener nggak? Belum kalau di mall IPL. Kalau di jalan, kumli. Bener nggak? Nah, semua biaya ini kan kita hitung kan? Bener nggak? Nah, kita hitung nih. Nah, ini budgeting berapa? Gitu. Misalnya, katakanlah. Nah, ini kan. Ini juga fluktuatif nih. Contoh gini. Karena ini, dia tuh ngomongnya rata-rata persentase. Jadi, persentase tuh gini. Kalau gue pasang harga 100 ribu, marketplace artinya 10 ribu. Misalnya 10 persen ya. Kalau gue 200 ribu, jadi 20 ribu. Iklan juga sama kan? Ruas baju berapa? Oh, ruas baju tuh rata-rata 4 kali. Berarti 25 persen dari harga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung, jadikan di persentase aja. Misalnya berapa? Katakanlah di sini 30 persen. Kalau di online, di offline. Ini kehitung angkanya. Tapi nggak tahu kejualannya berapa. Bener nggak? Nanti ini bakal dikira-kira masuk lagi ke biaya sini. Gitu. Jadi, itu nih cara ngitungnya. Cuman, ini tadi belum kelihatan nih. Belum kelihatan detail. Nah, jangan lupa juga ada yang namanya biaya pajak. Nah, pajak ini. Pajak ini kalau UMKM itu setengah persen. Sebenarnya simple. Kalau omsetnya di bawah 4,8 M per tahun. Tapi kalau udah di atas 4,8 M, teman-teman nggak bisa kena ini lagi. Ada yang namanya laba rugi. Lebih ribet. Tapi yang perlu diingat adalah ada yang namanya 11 persen PPM. Jadi, ini dipersiapin. Nah, kalau kita udah hitung dari sini nih. Berapa nih kita ngitungnya? Misalnya, katakanlah. Tadi kan, di sini kan kita udah hitung ya. Harga biaya tepatnya. Tadi 30 ribu, 31 ribu, 35 ribu, 36 ribu. Harga tepat-tapnya nih. Iya kan? Itu udah dihitung nih biaya penyimpanan nih. Berarti modal produksi 36 ribu. Nah, teman-teman mau punya margin berapa? Nah, margin ini beda sama untung. Margin itu selisihnya berapa? Kebayang ya. Nah, kalau marginnya, misalnya katakanlah kita mau 10 persen, artinya ini nggak mungkin dapet. Berarti kan cuma ambil 3 ribu, nggak mungkin tuh nutup semuanya yang tadi. Mungkin kita perlu mengambil margin. Marginnya itu mungkin katakanlah 50 persen deh. Kalau 50 persen, berarti kan 18 ribu namanya ya. Harga produk jadi 55 ribu. Di sini, kita punya margin itu kurang lebih 19 ribu. Nah, 19 ribu ini sekarang kita hitung. Admin marketplace. Marketplace, kita hitung online-nya ya. Online-nya misalnya katakanlah admin marketplace-nya itu kurang lebih 6 persen. Afiliate 10 persen. Iklan juga budgetnya 10 persen. Berarti kan di sini kan teman-teman kena kurang lebih 16 persenan. 16 persenan ya. 16 persenan. Atau kita hitung 20 persen biar gampang. 20 persen. Jadi dari 51 ribu dikali 20 persen. Potongannya. Kali 20 persen, teman-teman bakal kena 10 ribu. 200. 10,2 ribu. Nah, margin kita 19 ribu. Artinya di sini dari harga 51 ribu. Berarti kan tadi kayak gini nih. 51 dipotong 10 ribu aja ya. Biar hitungnya gampang ya. 10 ribu. Berarti ada 41 ribu. Modal kita. Nah, tadi nih. Modal kita itu adalah di modal awal. Modal dasarnya di 36 ribu. Artinya di sini kita masih untung 5 ribu. Alias 20 persen dari harga profitnya. Ini udah ngitung pegawai. Udah ngitung juga soal biaya marketingnya. Bener nggak? Yang belum dihitung. Cuma satu. Pajaknya. Tapi kalau pajak setengah persen ini masih nutup. Nah, tapi teman-teman kebayang nggak? Kalau misalnya kita ngambil margin yang di bawah 50 persen. Nah, ini yang bakal nggak nutup banget. Nah, ini kan kurang lebih nih. Cara menghitung kasarnya. Nah, sekarang pertanyaannya. Gimana caranya supaya harga jual kita tetap menarik atau tetap laris buat pembeli? Karena margin kita tadi lumayan besar nih. 50 persen. Memang rata-rata kalau mau aman teman-teman perlu ambil margin di atas 50 persen. Karena itu bakal jadi aman banget buat biaya-biaya lainnya. Kalau nggak, memang berat banget. Nah, buat laris sebenarnya rumusnya simple. Rumus buat produk itu laku adalah value. Value product itu harus di atas harun. Jadi gini, kita bisa cek harga kompetitor. Oke, gue jual baju 50 ribu nih atau 60 ribu nih. Orang lain jual ada yang 40, 30. Kalau kita ngikutin harganya turun terus, bisa gila. Karena nggak mungkin. Ada orang lain memang ngambil untung tipis banget. Tapi ya mereka kejar-kejaran juga gitu loh. Nah, makanya disinilah value ini penting. Karena value ini, value itu gini. Value itu apa sih yang dirasain pembeli tentang produk itu? Contoh kayak gini. Harga 50 ribu mahal nggak? Tergantung buat siapa. Nah, ini pertama. Kedua, mereka ngerasain produknya ini ngasih sesuatu benefit lebih nggak? Contoh kalau teman perhatiin, kayak brand-brand besar, kayak Zara, Uniqlo. Misalnya kita ngomongin baju ya. Itu mereka bisa menjual harga dengan harga yang jauh lebih gila. 400 ribu, 500 ribu, 1 juta. Kenapa? Orang pake Zara pede. Orang pake Uniqlo pede. Orang pake Hugo Boss pede. Orang pake ini pede. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka udah bukan menjual harga. Mereka nggak jual, eh, lu pake baju gue pede loh. Lu value gue ini loh. Value gue itu loh. Nah, disinilah yang perlu kita bikin. Misalnya dari produknya teman-teman nih. Apa yang bisa bikin kayak, oh, orang tuh kalo pake enak ya. Orang tuh kalo pake lebih kuat ya. Gitu loh. Nah, kalo ini bisa dapet gitu ya. Yaudah gitu loh. Itu udah selesai. Itu disitu teman-teman bisa menang gitu. Kebayang ya jawabannya ya. Jadi sebenernya buat bikini, tambahin lah value. Gimana cara nambahin value? Banyak. Misalnya, kita kasih bonus. Yang simple nih. Cuma kasih diskon. Bonus tuh macam-macam. Bisa bonus yang fisik. Barang fisik berarti ada tambahan duit lagi. Tapi kalo bisa ya jangan. Atau bonus servis. Sesuatu yang nggak ngeluarin uang. Atau, misalnya nih, disini nih. Teman-teman lihat. Mereka tuh butuhnya apa. Oh, butuhnya tuh orang tuh misalnya kayak baju nih. Orang tuh baju pengen yang, bajunya tuh anti kusut misalnya. Bisa nggak bikin fitur anti kusut? Nah, sesuai dengan yang mereka mau. Gitu kan. Nah, ketika ada fitur itu, itu kan orang bikinnya beda lagi. Atau orang tuh suka baju yang gimana nih. Nah, ada kebutuhan apanya inilah yang dipenuhi. Ketika value-nya ini lebih besar dari harga, harga berapapun bakal dibeli. Jadi, itu dia tadi nih. Cara buat bentukin harga jual. Coba deh, menurut kalian, mana yang paling susah? Sampai jumpa.